Kisah Balas Budi Seekor kepompong Hari itu badai tiba-tiba datang Langit yang semula cerah berubah menjadi gelap mencekam Petir tak henti datang dan saling bersahutan Gilatnya seakan mampu membelah langit hari itu Sementara itu seekor kepompong hijau Dengan sekuat tenaga bertahan di sebuah ranting pohon Yang terus terkuncang oleh kencangnya angin badai Hingga akhirnya dia harus terhempas terbawa angin badai itu Keesokan harinya, matahari kembali bersinar Cahayanya yang hangat mampu menembus rimbunnya ada daunan di hutan Alam seakan hidup kembali Di tepi sungai terlihat sekawanan semut merah Satu persatu mulai keluar dari sarangnya Mereka pergi untuk mengumpulkan biji-bijian yang jatuh terbawa badai semalam Mereka saling gotong royong untuk mengumpulkan biji-bijian itu Saat para semut masih sibuk mengumpulkan biji-bijian Tiba-tiba salah satu di antara mereka mendengar suara tangisan Dengan bingung, si semut mencari sumber suara itu Semakin lama, suara tangisan itu terdengar sayu Hiks, 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 hiks Lalu, si semut memeriksa setiap semak yang ada di sana Dan betapa terkejutnya semut itu Saat melihat seekor kepompong sedang menangis di bawah pohon besar itu Kumohon, tolong aku Pinta kepompong menghibah Suaranya terdengar parau Hei kawan-kawan, kemarilah Aku membutuhkan bantuan kalian Seru semut itu memanggil kawanannya Mendengar teriakan itu, kawanan semut lainnya menoleh ke arahnya Ada apa? Tanya salah satu semut Kalian semua, kemarilah Seru semut itu lagi Lalu kawanan semut itu bersama menghapiri si kepompong Tubuhnya terlihat menggigil Tampaknya dia sudah berada di sini sejak malam tadi Apa yang terjadi padamu kepompong? Tanya salah satu semut Aku terjatuh dari dahanku Lalu terbawa angin badai semalam Jelas kepompong sambil terisak pelan Bisakah kalian menolongku? Lanjut kepompong menghibah Tentu kami akan menolongmu Jawab para semut itu serempak Lalu kawanan semut itu membawa kepompong ke dalam sarang mereka Bersama para semut memandu kepompong itu yang terlihat sudah lemas Di dalam sarang para semut Dengan dedaunan Para semut membangun tempat beristirahat Untuk kepompong hijau itu Ayo kawan-kawan Kita bangun tempat yang nyaman Untuk kepompong itu Seru salah satu semut bersemangat Akhirnya kepompong dapat beristirahat dengan tenang Di dalam sarang para semut itu Dengan senyum bahagia Kepompong itu berkata Terima kasih kawan-kawan Sampai kapanpun Aku tidak akan pernah melupakan jasa kebaikan kalian Kami juga senang dapat membantumu Balas para semut Siang dan malam Silih berganti Sampai akhirnya Hari itu pun tiba Perlahan Warna tubuh kepompong Berubah menjadi hijau gelap Lalu kepompong itu Membuka matanya Lalu seekor kupu-kupu cantik Keluar dari kantong kepompong itu Kepompong hijau Telah berubah menjadi kupu-kupu cantik Perlahan ia mengopakan sayapnya Lalu terbang keluar dari sarang para semut Sementara itu Di hutan kayu merah Para semut berusaha menolong salah satu kawan mereka Yang terjebak di dalam lupur hisap Tolong aku kawan-kawan Teriak semut itu panik Dengan ranting pohon Mereka berusaha meraih temannya itu Namun semakin dia bergerak Lumpur hisap semakin kuat menariknya ke bawah Raih ranting ini Seru para semut Tidak lama kemudian Bayangan seekor kupu-kupu melewati para semut itu Tolong kawan kami Seru salah satu semut Saat melihat kupu-kupu melintas di atas mereka Sementara dari atas sini Kupu-kupu tanpa sengaja mendengar teriakan mereka Dari bawah sana Lalu kupu-kupu itu terbang merendah Hei kawan-kawan Sapa kupu-kupu itu spontan? Ayo pegang tanganku Kata kupu-kupu itu Sambil meraih tangan semut yang berusaha menggapai Dengan kuat kupu-kupu itu mengepakan sayapnya Berusaha menarik si semut dari lumpur hisap yang lengket itu Tidak lama kemudian Kupu-kupu berhasil menarik si semut Setelah itu Para semut datang menghampiri mereka berdua Terima kasih kupu-kupu Karena telah menyelamatkan teman kami Kata para semut senang Tidak kawan-kawan Harusnya akulah yang berterima kasih kepada kalian Aku adalah kepompong yang kalian selamatkan tempoh hari Lanjut kupu-kupu itu Seolah tak percaya Jika kupu-kupu yang di depan mereka Adalah kepompong hijau yang tempoh hari mereka selamatkan Mari pulang Ajak kupu-kupu itu Mari kawan-kawan Kita rayakan kedatangan teman baru kita Seru salah satu semut Sejak saat itu Kupu-kupu dan para semut Menjadi sahabat baik Terima kasih telah menonton